Tribunaris Aksi Unjuk Rasa Jelitiga di Ponpes Al-Zaitun Indramayu berhasil digagalkan oleh Polres Indramayu, yang melalui kesepakatan yang dilakukan Polres Indramayu dengan Forum Solidaritas Dharma Ayu Tribunaris, di mana kesepakatan pembatasan aksi demo itu didapatkan setelah perwakilan masa melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda di Mapolres Indramayu yang berlangsung sekira 3 jam. Dan untuk mata informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon.com. Silahkan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Ariska bahwa benar ya. Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran Jelitiga di Ponpes Al-Zaitun Indramayu akhirnya batal digelar. Keputusan tersebut didapat setelah perwakilan masa aksi melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda di Mapolres Indramayu pada Senin 3 Juli 2023 kemarin. Sebelumnya memang aksi demo Jelitiga tersebut sudah direncanakan oleh masa aksi dan rencananya akan digelar pada Kamis 6 Juli 2023 nanti ya. Masa aksi saat itu berencana akan mengerahkan sebanyak 50 ribu orang untuk mengepung Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Ada pun salah satu tuntutan dari masa aksi yakni tangkap dan adili Panji Gumilang. Kapolres Indramayu AKBPM Faris Regar mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut, pihaknya banyak menyampaikan atau bernegosiasi ya dengan perwakilan masa aksi. Di mana salah satu diantaranya adalah menyampaikan bahwa Panji Gumilang sudah memenuhi panggilan dari Basres Krim Polri di Jakarta. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa Basres Krim Polri akan langsung melakukan gelar perkara terhadap Panji Gumilang ya. Di sisi lain, memang saat ini Basres Krim Polri pun sudah menaikkan status dari Panji Gumilang ini menjadi tahap penyelidikan ya. Dari sebelumnya hanya penyelidikan. Di dalam hal ini Kapolres Indramayu mengimbau agar masyarakat bisa sama-sama ya menjaga kondubitas daerah. Mengingat saat ini pemerintah dan Polri pun sudah menangani kasus soal polemik di Al-Zaitun tersebut. Di sisi lain, berdasarkan hasil diskusi tersebut, masa aksi yang tergabung dalam forum Solidaritas Dharma Ayu menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini, mereka pun sepakat untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 6 Juli 2023 nanti. Para masa aksi pun bahkan mendukung penuh upaya dari pemerintah pusat dan juga Polri. Termasuk mereka juga dalam hal ini akan mensosialisikan kepada masa-masa yang lainnya untuk menunda dulu aksi unjuk rasa di PONPES Al-Zaitun sampai dengan hasil dari penyelidikan Polri selesai. Demikian, laporan langsung dari Indramayu, Rizka dikomitasi lagi di studio. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda rekan Handika Rahman dari tribunjerbon.com. Dan tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Sirekar, serta Humas Forum Solidaritas Dharma Ayu Saiful. Hari ini kami berdiskusi, beraudiensi dengan Forum Solidaritas Dharma Ayu. Dan hari ini juga hadir Pak Kajari, Pak Kasdim, dan juga perwakilan dari Korkopim dan Kabupaten Dharma Ayu. Tadi kita bahas tentang masalah AJT, khususnya terkait masalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 pada hari Kamis. Tadi kami bahas bahwa hari ini Panjokumilang memenuhi panggilan undangan klifikasi dari Baris Kepoli. Ya, perjalanan tentang masalah audiensi tadi sebenarnya memang tidak batal. Sesuai dengan tadi yang diarahkan dari Pak Kapolres, bahwa kita sendiri juga masih nunggu hasil dari perkara yang ada di Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres, kita sambil nunggu itu, kita sendiri juga nanti sesuai dengan apa yang dibicarakan. Semua Pak Kapolres tetap membantu menjagakan fitnas. Karena walaupun bagaimana, tetap kita sebagai Ormas dan lembaga sebuah dari masyarakat di Indra Mayu tetap harus juga menjaga sesuai dengan arahan dari Pak Kapolres. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai gimana? Ya, nanti kita akan melakukan gelar lagi, nanti sesuai dengan kesempatan bersama. Di tanggal 6 itu atau di lain hari? Kita kasih jendela itu setelah ada opsi lain. Jadi kita akan masih bahas bahwa akan ada opsi lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!